. Cara pelatih asal Korea Selatan yang ingin menghadirkan line-up terbaik untuk persiapan Piala Asia 2023 Qatar. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar timnas dan liga setiap harinya. Gelandang Johor Darul Tazim, JDT, Natek Soinsa diharapkan berada di radar manajer Harimau Malaya Kim Pangon untuk mengarahkan lini tengah Malaysia di Piala Asia. Pemain berusia 36 tahun itu baru saja pulih dari cedera lutut yang membuatnya mendapatkan kembali tempatnya di starting line-up team. Ia juga menjadi tumpuan utama lini tengah skuad Harimau Selatan selama beberapa musim terakhir namun kini harus bersaing dengan pemain muda JDT, Hong Wan untuk berperan di posisi nomor 6 tim. Rumor mantan bintang La Liga itu memperkuat timnas mulai ramai dibicarakan setelah analis sepak bola independen Malaysia Juwan Budiman mengisyaratkan penampilan Natek Soinsa bersama timnas. Umumkan Natek Soinsa, Kim Pangon, Anda tahu Anda ingin melakukannya, kata Juwan sederhana. Hal ini menyusul pernyataan operator kelahiran Korea Selatan yang ingin menghadirkan line-up terbaik untuk menghadapi tantangan besar di Qatar tahun depan. Namun, dia optimistis dengan kemampuan pemain Malaysia bersaing dengan tim-tim seperti Korea Selatan, Bahrain, dan Jordania. Malaysia juga kerap menghadapi krisis untuk mengarahkan mesin sentral tim dengan berbagai pasangan yang dicoba oleh Pangon. Bagaimana komentar kalian?